Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci Semua agama Orang Nasrani punya kitab Injil Orang Yahudi punya kitab Taurat Orang Hindu punya kitab Weda Orang Buddha punya kitab Tri Pitaka Pengikut Konghujuk punya kitab Tao Teh King Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta Orang kebatinan punya kitab Serat Centani Hidayat Jadi atau Dharma Gandul Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran Yang kita yakini sebagai kitab suci Kunun Apa kunun ini? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama Ajarannya sesuai dengan fitrah manusia Suatu kitab dinamakan suci Kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah Contoh Ini laki-laki ini Seneng gak sama perempuan? Normal Kalau gak seneng saya ragu-ragu Perempuan seneng gak sama laki-laki? Ini fitrah Laki-laki suka perempuan Perempuan suka laki-laki Quran memahami itu Hai laki-laki kau seneng dengan perempuan Hai perempuan kau suka dengan laki-laki Oke lewat sini Lewat pintu yang disebut nikah Kalau kitab suci melarang nikah Itu bertentangan dengan fitrah manusia Maka dalam Quran Mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi Dianjurkan nikah Kalau kiai tidak boleh nikah Saya pilih mengundurkan diri Itu bertentangan dengan fitrah Lagian mubazir dikasih perabotan gak dipakai Fitrah Contoh lagi Manusia perlu makan Kalau ada kitab suci menyuruh puasa Terus dari pagi sampai sore Sampai malam sampai pagi lagi Etateh kitab gelo Quran sesuai dengan fitrah Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib Puasa ngebleng Dari pagi sampai sore sampai malam Merusak kesehatan Malam berpuasa Boleh bergaul dengan istri Kenapa fitrah Kalau siang tidak boleh Malam tidak boleh Sebulan penuh Panas kepala Rontok rambut Hadirin yang saya hormati Itu yang pertama Yang kedua Kita yakini Quran sebagai kitab suci Karena isinya tidak saling bertentangan Konsekuen Konsisten Kalau ada satu kitab Di satu ayat Mengajarkan Tuhan Esa Di lain ayat Mengajarkan tiga Bagaimana kitab suci Isinya paradoks Bagaimana kitab suci Isinya saling bertentangan Di ayat manapun Sekali Quran berkata Allah itu Esa Selamanya Isinya tidak saling bertentangan Lalu yang ketiga Kita yakini Quran kitab suci Karena dia bersih Dari intervensi manusiawi Sejak turunnya Al-Quran menantang Jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan Kepada hamba kami Muhammad Kamu anggap itu cuma Bikinan Muhammad Kalau Muhammad bisa Kamu tentu bisa Bikin satu surah Semacam Al-Quran 14 abad yang lalu Tantangan ini turun Dan sampai malam ini Belum terjawabkan Pak barangkali Tidak ada yang mau coba Banyak Antara lain Musailamah Al-Qazab Dia mencoba membuat Menandingi Al-Quran Dia buat satu surah Namanya surah Al-Fil Bunyinya begini Bikinan Musailamah Al-Fil Wa mal-Fil Wa ma'adraka mal-Fil Lahu khurtu muntawil Wa lahu zail Sudah berbentuk syair Isinya apa Al-Fil Gajah Wa mal-Fil Apakah gajah itu Wa ma'adraka mal-Fil Taukah kamu Apa itu gajah Lahu khurtu muntawil Dia punya belalai panjang Wa lahu zail Dan dia punya ekor Tidak usah turun Ayat begituan Orang tahu Kalau redaksi mendekati Maka isi jauh panggang Dari api Kitab suci bersih Dari campur tangan manusiawi Maka Al-Quran Kebahasa apapun Dia diterjemahkan Naskah aslinya Tetap ikut Dia boleh diterjemahkan Kebahasa Sunda Bahasa Jawa Bahasa Padang Bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Belanda Naskah aslinya Tetap ada Kenapa? Bahasa ke bahasa Perbedaannya Sering frontal Garok dari gelas Menjadi gelas Itu mah caket Dari lem Menjadi lampu Itu masih serumpun Tapi Cokot Sunda Dengan Cokot Jawa Itu jauh bedanya Atas Sunda Dengan atas Jawa Itu jauh Ulama Sunda Sama ulama Jawa Tidak pernah akur Kalimat atas ini Inilah kebenaran janji Allah Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahul hafizun Kami yang turunkan Al-Quran Kami yang akan menjaganya Ribuan orang hafal Al-Quran Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama Menegakkan Tauhid Ini yang lebih dahulu Membentuk kualitas sumber daya manusia Dengan menanamkan nilai-nilai keimanan Membebaskan dari ketergantungan Kepada benda Ya ayyuhanna suhbudu rabbakumul ladhi khalakakum Hai manusia Tuhanmu yang perlu kau sembah Hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu Mengapa kau menyembah harta Padahal dirimu lebih berharga dari harta Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan Padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan Diajak rasio berpikir Tuhanmu yang perlu kau sembah Hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalit Walam yulat Yang laisa kamis lihi syai'un Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala Ayo orang teh Ayyuhanna teh Boleh pakai teh Ayyuhanna teh Kita teh Kalau kepada syirik jali Syirik yang terang-terangan InsyaAllah tidak Nyata-nyata menyembah berhala Tidak Nyata-nyata menyembah pohon Tidak Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu Tidak Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil Syirik kopi Syirik yang tersamar Saya Sejak pakai cincin ini Jangankan anak gadis Nenek-nenek melihat saya Cincin Jangankan anak gadis Nenek-nenek melihat saya lemes Cincin Ini saya sejak ada perkutut Rumah ini Dagang lancar Perkutut Ini Ramadan Bulan penempaan Nilai-nilai keimanan Misi utama Quran Menegakkan tawhid Mengurangi kemusyrikan Membebaskan manusia Dari ketergantungan kepada benda Dari situ Kualitas sumber daya manusia dimulai Saya sering mengungkapkan Selama ini Sistem pendidikan kita Cuma mengisi otak Bukan membentuk watak Otak diisi segala macam ilmu Tapi hati kosong Agama rapuh Akhirnya moral rendah Muncul manusia-manusia yang pintar Cuma sayang tidak benar Indonesia kita bangkrut Indonesia kita terpuruk Indonesia kita sakit sekarang ini Kan ulahnya orang-orang yang pintar Tapi tidak benar Dan kalau saya bicara kayak begini Ini bukan pidato politik Ini nurani Politik Ini nurani Ini tanggung jawab Sebagai anak bangsa Ibu bapak Saudara-saudara Hadirin yang saya hormati Rasul Kalau masuk Sepertiga yang akhir Sing-singan baju Hamparkan sajadah Lebih banyak di masjid Daripada di rumah Itu rasul Maka sepertiga yang akhir Masjid makin ramai Lihat masjidil haram Lain dengan kita Sepertiga yang akhir Masjid mulai Mengalami kemajuan Sabnya makin maju Pasar ramai Terminal beludak Padahal sepertiga yang akhir Itu puncak Padahal disitu Nilai tambah Dan Anggap ini Ramadan terakhir Yang diberikan Allah Kepada kita Kenapa Memang tidak ada Jaminan tahun depan Ketemu Ramadan lagi Anggap ini Ramadan terakhir Yang diberikan Allah Kepada kita Tidak ada jaminan Tahun depan Ramadan Akan ketemu lagi Tidak ada jaminan Manfaatkan Pelukan Pemutihan Semua kita Melakukan Introspeksi Tidak tahu Kita Ramadan Tahun depan Nanti masih ketemu Apa tidak Sebagaimana kita Tidak tahu Kita masih hidup Atau tidak Hadirin yang Saya hormati Misi kedua Al-Quran Persaudaraan Kamu saling mengenal Satu dengan yang lain Yang terlepas Yang terlepas Dari ras Dari manapun Orang datang Apapun warna kulitnya Dari suku apapun Ia dilahirkan Kalau akidahnya sama Itu kan Saudara kita Seperti di masjid Kita tidak peduli Dari mana kita datang Yang datang dari Kidul Madep ngulon Yang datang dari Sebelah Lor Madep ngulon Yang datang dari Sebelah Wetan Madep hulon Yang datang dari Kulon Madep ngulon Bukan soal Dari mana kau datang Tapi satu Arah menghadapmu Kau mau Betawi Mau Sunda Mau Jawa Mau Padang Mau Aceh Mau Batak Mau Ambon Kita satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Marilah kita jadi Lemper rekat Buat lingkungan kita Di saat keutuhan kita Sebagai bangsa Sedang dalam ujian berat Semangat kebersamaan Atas dasar keadilan Tidak ada Mayoritas Menekan Minoritas Umat Islam itu Kalau besar Dia mampu Melindungi yang kecil Kalau kecil Dia bisa menjaga diri Tiap solat Jumat Fatif berpesan Pada akhir Hutbah kedua Inna allaha Ya'muru bil adli wal ihsan Inna allaha Ya'muru bil adli wal ihsan Allah Memerintahkan kamu Menegakkan keadilan Dengan argumen Bukan dengan sentimen Mengajak Bukan mengejek Merangkul Tidak untuk tujuan memukul Kalau sebagai bangsa kita Utuh Kompak Dan bersatu Saya yakin kita akan Bisa mengatasi Kesulitan-kesulitan Sekarang ini Jadi kan kita Perhatikan Kadang-kadang Tawuran Antar desa Antar RT Antar RW Antar kecamatan Sampai Antar elit Di atas Makanya Saya ulang lagi Pesan ini Kalau elit Di atas tawuran Jadilah penonton Yang baik Sudara-sudara Kaum muslimin Yang saya cintai Kita prihatin Kita seakan Tercaput Dari akar budaya Kita sebagai bangsa Kenapa kita yang Bersapakan Pancasila Kenapa kita yang Berketuhanan Yang Maha Esa Tiba-tiba Jadi beringas Dan brutal Ada maling ayam Ketangkap Disiram Bensin Dibakar Hidup-hidup Kok kita bisa Begitu Street justice Pengadilan jalanan Mulai tegak Iyalah Kita tidak puas Dengan kerja Aparat kita Tapi jangan Main hakim Sendiri Ini negara Bukan hutan Jangan Jangan Mencegah Kemunkaran Dengan Menegakkan Kemunkaran Baru Oleh Hal-hal Yang sepele Yang mestinya Kita bisa Mencari jalan Keluar Dengan baik Ayo Luruskan Sob Rapatkan Barisan Satukan Langkah Tautan Hati Kita Satu umat Yang satu Diikat Oleh Al-Quran Hanya Dengan Kebersamaan Kita Akan Mampu Menata Hari Esok Yang Lebih Baik Atas Dasar Keadilan Dan Kebenaran Dulu Mohamad Toha Teriak Takbir Ngadepi Belanda Bung Tomo Teriak Takbir Ngadepi Belanda Ayo Nak Takbir Ngadepi Batur Sadulur Salembur Nanaunan Bung Tomo Teriak Takbir Mohamad Toha Teriak Takbir Yang Dihadapi Jelas Penjajah Belanda Kita Ngadepi Saudara Sendiri Allahuakbar Yang Sana Teriak Allahuakbar Setan Tepuk Tangan Di Tengah Yuk Kita Rukun Yuk Kita Kompak Yuk Kita Bersatu Yuk Kita Pulang Yuk Ini Misi Kedua Misi Yang Ketiga Al Quran Membebaskan Manusia Dari Gaya Hidup Sekuler Quran Mengingatkan Awas Bung Ada Hidup Sesudah Mati Ada Akhirat Sesudah Dunia Lebih Untung Orang Yang Percaya Akhirat Daripada Yang Tidak Paling Tidak Hidupnya Normatif Contoh Saudara Yakin Akhirat Ada Lalu Saudara Hidup Baik Baik Menjauhi Yang Munkar Meninggalkan Yang Haram Saudara Sujud Puasa Jihad Lalu Saudara Mati Setelah Mati Ternyata Akhirat Tidak Ada Tidak Ada Ruginya Paling Kurang Kita Sebaliknya Saudara Tidak Percaya Sama Akhirat Lalu Hidup Seenaknya Judi Mabuk Zina Nipu Orang Korupsi Tenggelam Dalam Kemunkaran Lalu Mati Setelah Mati Ternyata Akhirat Ada Baik Kemana Anjen Lebih Untung Orang Yang Percaya Akhirat Ketimbang Yang Tidak Hidupnya Ada Rem Iya Pak Saya Kepengen Banyak Uang Tapi Kalau Main Judi Nanti Di Akhirat Bagaimana Iya Saya Kepengen Jadi Orang Kaya Tapi Kalau Korupsi Nipu Orang Buka Peternakan Tuyul Nanti Di Akhirat Bagaimana Gaya Hidup Yang Berkeseimbangan Ada Hidup Sesudah Mati Dan Ada Akhirat Sesudah Dunia Yang Keempat Quran Membebaskan Manusia Dari Belenggu Kebodohan Quran Ayat Yang Pertama Turun Sudah Berkata Ikrah Baca Kamu Jangan Jadi Bodoh Kebodohan Menimbulkan Kemiskinan Kemiskinan Mendekatkan Kepada Kekupuran Yang 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 Ini Kado Buat Ibu Ibu Quran Mengangkat Harkat Derajat Dan Martabat Kaum Wanita Sebelum Quran Turun Sebelum Islam Datang Nasib Wanita Sangat Menyedihkan Dilahirkan Hanya Untuk Melahirkan Kalaupun Berperan Peranannya Tidak Lebih Segitiga Dapur Sumur Kasur Kasur Sumur dapur sumur kasuh wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu datang Islam Rasul ternyuk wanita adalah tiangnya negara jikalau baik wanita baik negara jikalau rusak wanita hancur negara karena wanita negara jaya betul? karena wanita negara hancur betul? maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan kadang-kadang ini yang hadir disini bidadari semua ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran 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 sendiri menjelaskan kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih luar biasa umatnya umatnya umat pilihan rasulnya rasul pilihan kitabnya pun kitab pilihan kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran terbagi tiga pertama diantara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri diterimanya Al-Quran dengan lidahnya tapi ditolak dengan perbuatannya mulutnya menjunjung Al-Quran perbuatannya menginjak Al-Quran Quran bilang ke barat dia pergi ke timur Quran bilang ke selatan dia berangkat ke utara Quran bilang haram dia terjang Quran bilang halal dia tidak mau orang seperti itu tidak zalim kepada Allah tapi zalim kepada dirinya sendiri apa kalau kita tidak solat Allah rugi apa kalau kita tidak bayar zakat Tuhan bangkrut apa kalau sedunia tidak ada yang sujud Tuhan berhenti jadi Tuhan kita maulakun apa Allah tetap Allah kau mau mau jadi orang baik-baik mau jadi buat jingan paling tengik mau jadi orang soleh mau jadi orang salah Allah tetap Allah kita hanya zalim kepada diri kita sendiri ini kelompok pertama menerima Quran dengan ucapannya tapi menolak dalam perbuatannya mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini amin yang kedua diantara mereka ada yang menerima Quran 50-50 separuh-separuh yang enak dilaksanakan yang berat ditinggal padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total kalpah jangan separuh-separuh ini watak munafik kalau dilihat Islam menguntungkan rame-rame teriak Islam ketika diminta berjihad diminta berkorban diminta zakat rame-rame mengundurkan diri saya bangkrut pak saya miskin pak saya failit pak mental itu dalam awal-awal bakarah dijelaskan kalau terang mereka berangkat kalau gelap mereka mandak itu ciri orang munafik beragama kalau Islam menguntungkan rame-rame teriak Islam ketika diminta berjihad berkorban berjuang rame-rame mengundurkan diri muqtasid golongan yang ketiga ini yang ideal diantara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya berlomba-lomba melaksanakannya jangan sampai yang baca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala yang mengamalkan Al-Quran dengan konsekuen dapat penjara itu ironi itu menyedihkan itu memilukan dan itu memalukan pilihan pilihan terserah kita satu hadis Rasulullah mengajarkan begini siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya dijadikannya Al-Quran sebagai imam Al-Quran Al-Quran akan membimbing dia ke sorga sorga dunia lebih-lebih sorga akhirat sebaliknya siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang di belakang ini ajaran Al-Quran Al-Quran akan mendorong dia ke neraka neraka dunia lebih-lebih neraka akhirat Al-Quran 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 kita makmum apa imam makmum ikut imam apa imam ikut makmum makmum ikut imam jikalau Al-Quran adalah imam jikalau kita adalah makmum kebarat kata Al-Quran kebarat kita berangkat ketimur kata Al-Quran ketimur kita menuju halal kata Al-Quran itu yang kita ambil mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan dimana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani Rasulullah pernah ditanya kalau Tuhan wafat ya Rasul kemana kami minta nasihat aku tinggalkan kamu dua nasihat satu yang diam saja satu yang bisa bicara yang bisa bicara apa ya Rasul Al-Quran minta nasihat Al-Quran yang diam saja apa ya Rasul maut dalam hidup ada dua nasihat nasihat yang bisa bicara Al-Quran nasihat yang diam saja maut mau dagang minta nasihat Al-Quran mau bertetangga minta nasihat Al-Quran itu nasihat nasihat yang kedua diam saja tahu-tahu datang maut makanya anggap ini rombadun terakhir yang diberikan Allah kepada kita karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadud manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adilin kita sudah mendekati akhir saya akan baca doa mari kita fatihah semoga kita semua dalam perlindungan Allah Allah ala hadihin niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah oke jumpa lagi sama teman-teman sejulur konco kita start dari Karas Karas kecamatan kecamatan Karas ini jam setengah lapan tuh setengah lapan masih pagi ya kita biasa kalau pagi itu jalan-jalan kayak orang kaya itu jalan-jalan di Karas sekarang sih itu kabupatennya kabupaten Magetan Jawa Timur jadi tubuh kendaraan sepeda kotor jangan lupa dibiasakan pakai helm ya dibiasakan pakai helm berarti peraturan lalu lintas ya kita sih aman untuk kita aman tapi jangan mencelakakan orang lain gimana caranya ya hati-hati mas nggak pakai mikrofon suarannya agak berisik ini identik saya seperti ini identik saya seperti ini ada yang pakai mic bagus saya kan seadanya adanya apa karena pagi ini kita dari karena semua pemagetan ini mencari sarapan sel bisa lihat update kita akan update menginformasi karakter ini jalannya sudah nggak kerakal-kerakal ini tahun 23 23 itu merah hari raya hari raya bisa bisa ya di video kita akan menolong tanggal tanggal jam 24 tahun watermark jadi video kita selalu tampil waktu tempat selalu tampil tanggal tahun jam pas kebetulan jam nggak kebetulan memang sengaja kita pas lewat sini itu kelihatan ya polsek karas depan polsek panengan dulu ya perjalanan pakai sepeda motor itu nyaman nyaman ada yang tanya mas itu kok bisa ateng kameranya ini kamera saya beli tripod online harganya 1 sewa murah taruhnya gimana taruhnya di dada ini tripod yang holder itu ya bisa dilihat di tiktok atau di banyak macam-macam harganya macam-macam ada juga yang bisa taruh di asik buat teman-teman yang ada di luar kota ya gak mungkin kangen dengan tempat keairahnya yang sekarang sudah seperti ini yang dimukai atau gimana bisa diceritakan ke anak-anak kalian nanti ya mudah-mudahan gak hujan ya kalau semalam hujan masih sedikit tapi gak jajik ini gak gak perlu disabitkan tahun jam tanggal ini karena selamat water sudah ada ya itu ada truk terkeluar truk keluar itu bisa juga sih lewat rumah getar kita belok kiri sini tapi lewatnya kampung bisa kita lewat yang urus aja ini putus mas taji kita putus mas taji kabupatennya tetap masih yang pernah atau yang pernah kita dengar punya Masjid Haji Gaul rumahnya luar biasa dari sini ya Masjidnya yang masih dalam rehatan pembangunan rehatan tambah-tambah dan terus masuk pasar tadi masing-masing gaul rame pasarnya rame-nya pagi seperti ini rumahnya kita lewat aduk kompes Raudatul Ulum eh hati-hati mobil jalan berubang kita sudah lewat pasar taji kita terus selanjutkan perjalanan merujuk arah lurus di channel Nusawarta ini akan kami berbaru ya akan kita fokuskan berjalan seperti ini udah udah pihak YouTube juga paham kita bukan balapan ya bukan trekkan atau bukan sesuatu hal kekerasan tetapi kita menginformasikan jalan di belok ini penggilingan batu jadi mudah-mudahan mohon pihak YouTube bisa memahami mengerti dan melihat dan menonton terima kasih sebelumnya yang sudah konsekuen jadi kita disini bukan balapan atau kerasa atau apa kita jalan-jalan dan untuk menginformasikan orang-orang yang ada di luar daripada kabupaten kita mana itu buahnya 10 tahun yang lalu disini jalannya krakal-krakal saya pernah lintas disini 10 tahun 15 tahun yang lalu ini jalannya waduh hancur jalannya dulu itu antara 15-12 tahun yang lalu jualannya hancur tapi sekarang sudah bagus barangkali tahun yang akan datang kekiri 2 meter ke kanan 2 meter luar biasa jalannya jalannya sepi mas ya ya memang seperti ini jalannya jadi ini susah turin ya jalannya seperti ini pagi siangnya seperti apa ya enggak tahu semuanya seperti apa ya enggak tahu saya akan terwajar yang cari pangkatan komen-komen hadir 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 mungkin perjalanan kita lima menit kedepan kita istirahat dulu ya ini masuk lewat kukus mas Gino dari karakter juga sampai Gino kita lima menit lagi kita biasa istirahat kopi kita cari soto yang istilahnya cari yang harganya ya enggak terlalu murah-murah amat jadi ini depan kantor desa kita lintas kantor desa jadi jalannya ini bukan jalan profesi bukan ya ini bukan jalan profesi kalau jalan profesi itu yang video sebelum ini dapatnya skomoro ini jalan kabupaten percamatan percamatan desa kita masih terus komal sudah menurut terus tapi sudah lewat kakor desa kita terusuri ekspedisi jalan ini sampai tadi lima menit tadi kita istirahat disana sudah banyak teman-teman yang menunggu kita mau upload juga potor-potoran bareng-bareng janjiannya sih nanti jam sembilan eh jam delapan janjiannya jam delapan kita lagi kita sampai rencana nanti kita mau ke gunung lawu ya tapi enggak ke gunung ya menghadiri teman-teman yang mau pemucah itu kita cuman hanya menghadiri saja ada kali 25 orang tadi yang sudah kumpul rencanaan itu satu bulan yang lalu rencanaan mau naik gunung lawu tapi kalau saya setuai ya jadi hanya menghadiri saja sampai depan nanti kita pulang lagi tapi kumpulnya di daerah iya di daerah sini depan itu kumpulnya berangkat dari sini nanti pakai mobil kalau saya naik tidak motor berangkat dari sini saya ikut saya ikut saja tapi ikut mengantar orang tekan di luar kota luar negeri yang pangkatan panen hadir nah ini trek mau belok kanan dia mau ambil oh mau nguruk apa-apa tapi bawa ada muatannya tanah nguruk ya hari libur namanya sopir trek ini gak ada liburnya ya sopir trek ini jalan terus hari libur jalan terus nah ini orang yang dikumpul di sini nih oh bukan nih serlocknya masih setilu katanya tuh tuh sih tuh nah jalanin baru itu baru Oh ini banjir dulu Dulu kalau lihat sini Bawah itu tadi anjir Tapi sudah tinggi Wah kayaknya yang share lock ini Salah area kayaknya Masih selare ya Nah diseloknya Jampu jay Namanya tekan tan ini Rano bar Rano bar Rano ladang Rano marung Wah sinyalnya mati Wah sinyalnya mati ya Nah diseloknya Oke teman-teman rekan-rekan ya Toncok sejelur Dimanapun berada Kita akan istirahat sejenak Karena perjalanannya mungkin masih jauh nih Tadi ngasih seloknya salah nih Kita kesasarkan Tapi oras istirahatnya nurus baik Oke kita istirahat sejenak Nanti kita bisa jumpa ya Kita bisa jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih